Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update Perakhiran Cuaca Indonesia yang berlaku Sabtu 10 Agustus 2024 bersama saya Taza. Inilah informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di Selat Makassar yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau daerah konvergensi dari Selat Makassar hingga Kalimantan Selatan, dan di pesisir Kalimantan Timur. Daerah konvergensi lain juga terpantau memanjang dari pesisir Barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Selat Karimata hingga Laut Natunang, dari Teluk Tomini hingga Perairan Utara Gorontalo, dari Laut Aru hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasi hingga Papua Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Sementara itu, daerah konfluensi terpantau di wilayah di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna, di Laut Sulu, dan di Laut Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya didominasi dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Peningkatan kecepatan angin dengan kecepatan mencapai lebih dari 50 km per jam terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa Bagian Barat hingga Barat Daya Lampung, di Laut Sawu dan di Laut Banda yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan berkisar antara 35 hingga 100 persen. Waspadai potensi tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada kategori sangat mudah terbakar di sebagian kecil wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan Barat Bagian Selatan, Kalimantan Tengah Bagian Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Bagian Selatan, dan Tenggara, dan Papua Bagian Selatan. Karena itu, kami himbau kepada sobat yang berada di wilayah-wilayah tersebut untuk berhati-hati saat membakar sampah atau lahan dan tidak membuang puntung rokok di sebarang tempat, untuk menghindari terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Selanjutnya, untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia, umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai potensi gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang diperkirakan terjadi di perairan barat Pulau Enggano dan di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Selatan NTB. Selanjutnya, kami sampaikan perakiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatra, diperkirakan hujan ringan terjadi di kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang, hujan sedang di kota Medan, serta waspadai hujan petir terjadi di kota Bandar Aceh dan Padang. Masih di Pulau Sumatra, diperkirakan cuaca berawan di kota Palembang, cuaca udara kabur di kota Lampung, sedangkan potensi hujan ringan di kota Pangkal Pinang dan Bengkulu, serta waspadai hujan petir terjadi di kota Jambi. Beralih ke Pulau Jawa, diperkirakan cuaca cerah berawan terjadi di kota Yogyakarta, cuaca berawan di kota Bandung, berawan tebal di kota Semarang dan Surabaya, serta potensi hujan ringan terjadi di kota Serang dan Jakarta. Bergeser ke Pulau Bali, Nusa Tenggara, umumnya diperkirakan cerah berawan di kota Mataram dan Kupang, sedangkan potensi cuaca berawan terjadi di kota Denpasar. Beralih ke Pulau Kalimantan, diperkirakan cuaca cerah berawan di kota Banjarmasin, berawan tebal di kota Palangkaraya, serta potensi hujan ringan terjadi di Pontianak, Samarinda dan Tanjung Selor. Selanjutnya, untuk Pulau Sulawesi, diperkirakan cuaca berawan di kota Manado, Kendari dan Makassar, berawan tebal di kota Gorontalo, potensi asap atau kabut di kota Palu, serta potensi hujan sedang di kota Mamuju. Dan kita akhiri di wilayah timur Indonesia, secara umum hujan ringan diperkirakan terjadi di kota Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, dan Ambon, sedangkan potensi hujan sedang terjadi di kota Nabiri. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus, yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat, dan sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati!